Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau salam mustahari bertemu lagi di channel mata air nursery untuk di video kali ini mata air nursery akan masih membahas tentang alat potong rumput Tesla BG328P ya teman-teman ya Nah kebetulan karena ini sudah lama nih mata saya tidak bikin video karena kesibukan eh perawatan ya teman-teman ya jadi ini mesinnya dipakai terus teman-teman jadi kita juga dapat kami juga mendapat masalah juga tentang apa saja sih masalah yang biasa di Tesla BG328 ini ternyata untuk Tesla ini dia banyak masalah itu biasa diengkolnya ya teman-teman ya kemarin engkolnya sudah lepas kita sudah ganti saya sudah ganti penama itu engkol kudanya juga ternyata bermasalahnya pun di tarikan engkolnya ini nah ini kemarin sampai sampai ini lepas apa namanya ke akhirnya ya untuk otomatis muternya itu tarikannya itu pas rusak dan sudah bisa saya gantikan kembali saya belikan ini harganya kurang lebih di toko perawatan ini seharga 20 25-30 ribuan teman-teman ini juga tetap rusak juga jadi bagaimana kita mengakalinya teman-teman nah jadi untuk itu modalnya hanya cuma dengan menggunakan mur ya mur ukuran 12 bagaimana caranya teman-teman jadi kita akan bikin eh ini ya engkolnya itu seperti engkol untuk di mesin genset biasa jadi dia nggak bisa balik lagi kita manual manual kita pasang masih kita tarik lagi lagi dengan memanfaatkan bekas dari kiri teman-teman nanya engkolnya ini Bagaimana caranya dilihat videonya ini teman-teman jadi yang pertama-tama kita kita lakukan adalah melepas engkolnya ini teman-teman biasanya kalau kita lagi di lagi ada kerjaan tiba-tiba starternya ini rusak mesti beli lagi mesti buka lagi buongkar lagi kalau enggak bawa alat-alat itu akan susah teman-teman nah jadi modelnya tuh kita ganti menggunakan dua mur ya mur ukuran 12 ini teman-teman jadi ini sudah dibuka engkolnya jadi ini kita nggak akan gunakan bisa kita simpan jadi kalau suatu saat misalnya bagi kerja tiba-tiba ini rusakan susah teman-teman susah mesti ke toko lagi beli lagi pasang lagi ini saya sudah bisa dua kali ganti ya ini bawaannya sudah bawa beli lagi yang baru tapi tetap rusak juga teman-teman jadi kita akali saja teman-teman nah seperti ini kita gunakan yang ini ya bekasnya ini caranya adalah dengan menggunakan dua mur 12 ini kita simpan suatu saat kita akan gunakan kembali yang pertama dilakukan adalah mur 12 ini kita pasang nah tak kuatkan kencangkan jadi kita manfaatkan cuma yang putihnya ini saja ini karena terlalu banyak kerjaan jadi saya jarang upload video teman-teman teman-teman disasters ini kita pasang setelah dirasa kuat Aduh udah sip Oke kemudian yang satu untuk dimana uh yang satu akhirnya kita manfaatkan untuk disini Oke kita pause dulu kita pindah tempat teman-teman jadi kita berlanjut di dapur teman-teman jadi menggunakan baut ini baut ini muridnya ini kita kita panaskan pemantaskan dulu untuk nanti kita buat catakan masuk ke sebelah sininya teman-teman nah yang disini nanti akan di posisi luar harusnya kan seperti ini kan kalau aslinya tapi kita balik ini kita panaskan kemudian kita masukkan catakan ke sini biar nanti yang disini mau masuk ke posisi murid yang kita pasang tadi teman-teman jadi saya sudah dua kali pertama ganti engkol gudanya sampai tiga kali bisa Alhamdulillah kerjaan sudah rampung kemudian yang kemarinnya gitu tiba-tiba sudah di tempat pengerjaan kerjaan di sana kuas engkolnya yang otomatis yang tadi rusak lagi itu jadi makan waktu buang tenaga juga jadi daripada susah-susah tiap hari itunya selalu rusak mendingan kita buat plus aja temen-temen jadi modelnya seperti gendong jadi ribetnya itu ya kita memang harus kalau sudah mau mesinnya mati kita harus turunkan dulu kita nyalakan kembali teman-teman maksudnya tidak bisa sambil digendong jadi harus kita turunkan lagi baru kita tarik teman-teman tadi sudah panas masukkan nggak usah terlalu dalam teman-teman yang penting dia tercetak aja teman-teman nah kira-kira sudah bentuk catakannya mirip seperti kepala baut itu sudah bisa nah udah cukup ya ya kita balik ke tempat tadi oke setelah tadi baut yang panas tadi kita masukkan ke dalam sini teman-teman nah sudah berbentuk kepala nih ya oktagon ya segi delapan ya teman-teman ya segi delapan apa segi enam nih 1 2 3 4 5 6 ya di 6 nih nah oktagon ya oktagon setelah itu kita tinggal masukkan saja ke baut yang tadi nah bautnya sebelah sini tadi yang kita pasang awal tadi kita masukkan ke sini jangan lupa nih tali ininya kita lepas dulu nah ini kan tali kan awalnya kan jadi kalau misalnya ini kan awalnya seperti ini bawaan mesinnya ya kebawaan aslinya begitu disari talinya balik lagi talinya balik lagi seperti ini jadi kita pasang manual bisa manual kita pasang di sini ini udah pas temen-temen ya tinggal mur yang satunya yang satunya ini nah ini kita pasang aja disini itu di luarnya jadi dia mengunci teman-temen ini sudah terpasang tinggal kita kuatkan saja ini cara saya temen-temen ya mungkin temen-temen ada caranya lebih bagus tapi mungkin bisa share itu dulu komentar di bawah temen-temen oke ini sudah terpasang temen-temen ya nah sekarang moment of truth kita coba ini bagaimana hasilnya apakah bisa apakah bisa atau tidak jadi nah ini kita bikin simpul disini oke oke aduh oke aduh oke aduh oke 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 ini hanya bermodal war 2 ya ya ini bisa melakukan pasang 2 itu ya 5000 lah sama parkir oke sudah bisa motif seperti ini teman-teman daripada kita beli ini terus-terusan kalau ini sering rusak Sipirah Oke jadi cuma itu aja untuk video kali ini temen-temen daripada sekali lagi mungkin kalau temen-temen yang selalu rusak engkolnya seperti ini bisa dimodif jadinya seperti ini temen-temen jadi ya cuma susahnya ya memang begitu kalau selesai mesinnya mati atau mungkin mau ganti mata ya harus turunin itu dan dan dililit manual seperti yang tadi temen-temen Oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dukung channel ini agar lebih informatif dan lebih bermanfaat lagi ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar di sini dan dulu Assalamualaikum warahmatullahi bergatuh salam hijau salam lestari